Terima kasih Merah Kemudian model produk Kemudian juga deskripsi Dan barcode Nah ini file-file yang akan digunakan Oke kita langsung saja Untuk Borel Draw Klik Start Borel Draw Pilih New Plan Document Choose New Plan Document Berikan judul Add to title Kemudian pilih Ukuran kertas Choose Pasteur RC Kemudian orientasi Oke Untuk membuat Seginal Saya akan gunakan Dari Object Manager Object Coordinate Kalau tidak ada Bisa ditambahkan disini Toll Object Manager ini Diberi tanda centang Sehingga nanti akan muncul disini Pilihan memenuhnya Oke langsung saja Kita bisa pilih ke Object Coordinate Kita bisa tuntukkan jumlah Kita bisa tuntukkan jumlah Ini ya pilih ke Polygon Kemudian tentukan ini Saya akan buat 6 Kemudian ini saya isi 40 Beri tanda checklist Di Proposional Oke Create Object Nah ini tingginya sudah 40 Lebarnya menyesuaikan Oke setelah itu Saya akan rotasi Seperti ini Kemudian Kita beli tanda Atau Batas bencana Nah setelah itu Kita tambahkan Ini Oke 20 Kemudian Tingginya Sambah 50 Kemudian Ini bisa di Kopikan Ke sisi sebelahnya Kemudian Ini bisa di Kopikan Ke sisi sebelahnya Kemudian Oke ini beri tanda Untuk tanda pengalaman Saya membedakan warnanya Kemudian Ini bisa kita publikan Saya akan pindahkan ke sisi yang sebelah sini Di kanan convert to curves Kemudian pilih Seto Saya akan hapus Ini Ini hapus Ini hapus Nah seperti ini Kemudian saya akan copykan Pindahkan ke sisi Yang ada disini Oke Kemudian Ini saya copykan Pindahkan ke sisi yang disini Pindahkan ke sisi yang dibawah Dan disesuaikan Yang bisa kita copykan Sudah disesuaikan Sesuaikan Oke Nah seperti ini Kemudian kita bisa membuat Rator belakang untuk Backroom Misalnya kita copy saja dari sini Kita kasih Kita sesuaikan Kita sesuaikan Kemudian kita bisa beri warna yang lain Sepertinya Kemudian kita bisa Kemudian kita akan memberikan Apa saja yang dibutuhkan untuk Desain Saya akan modifikasi warna Oke saya akan membuat Warna Gradusi Saya akan membuat Warna Saya akan membuat Seperti ini Kemudian Bisa kita tambahkan Light Garis Saya akan Sepertinya Ini akan saya Popikal Saya Saya akan Transfer Masukkan Dibadik Arah Seperti ini Kemudian Kita bisa Masukkan Produk Foto Produk Saya akan Video Import Seperti ini Seperti ini Saya akan Import Disini Order Sesuaikan Teles Terima kasih Saya akan buat seperti ini Kemudian Saya akan masukkan Merah Seperti ini Ini foto B Merah Saya akan masukkan Merah di sini Saya akan merotasi Kemudian Saya akan masukkan Deskripsi produk Saya akan buka dari sini Kemudian saya Saya sudah buat Ini contoh saja Kita bisa gunakan Text Chrome Maka itu bisa sesuai Ini bisa kita letakkan Selamat menikmati 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 Kemudian lebatasi Sisi Kemudian dan ini bisa kita beri barcode kita bisa import barcode kita akan klik barcode disini ini bisa dipilih bisa saya putih pun lagi disini sudah bisa kita edit saya akan menempatkan disini bisa dipotong ke description setelah kita akan menempatkan disini kita akan menempatkan disini untuk menempatkan disini produk lain bisa dituliskan disini oke kemudian ini juga akan saya beri warna yang serupa tapi ini saya akan menambah SQL menjadi radial saya akan menambah warna ini kemudian disini juga saya akan buat disini yang ini saya pakai warna ini ini bisa diberi warna atau tidak tidak apa-apa tidak menjadi masalah oke seperti ini hasilnya kemudian ini kita copy kan kemudian kita pindahkan ke sini kemudian kesini kemudian kesini nah ini kita sesuai dengan ini sudah selesai kita bisa group jadi ini bisa disimpan file ini bisa print bisa di print langsung kita simpan atau kita simpan saya akan simpan disini di desktop main tutorial selamat mencoba 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 selamat mencoba